Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Senin 8 April 2024, Pekan Paskah yang kedua, dan juga merupakan hari raya kabar sukacita. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Dalam bulan yang ke-6, Malekat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nasaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, Malekat itu berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata Malekat kepadanya, Jangan takut, hai Maria, sebab engkau peroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tata Daud. Bapak leluhurnya dan ia akan memerintah atas keturunan Yaakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada Malekat itu, Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki? Jawab Malekat itu kepadanya, Roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat Elisabeth sanakmu itu. Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-enam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, Aku ini hamba Tuhan, Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu Malekat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Berpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Sikap dasar sebagai hamba inilah yang menyanggupkan Maria diikut sertakan dalam misteri agung penyelamatan Allah. Sebagai seorang hamba yang ada dalam diri Maria, Hanyalah jadilah kehendakmu. Sepertinya begitu sederhana. Namun inilah sikap dasar yang untuk seterusnya akan mendasari hidup Maria, Sampai saat menyaksikan puteranya menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Peran Maria ini sungguh diramalkan oleh Nabi Yesaya yang menyatakan bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Yesus yang lahir di dunia juga memiliki sikap dasar yang sama dengan Maria bundanya. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Kita pun dipanggil untuk ikut serta dalam karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Maria berlaku juga untuk kita. Kesadaran kita sebagai hamba Tuhan menjadi sikap dasar kita juga untuk bisa menerima kabar gembira itu. Marilah kita berdoa. Ya Allah engkau lah Tuhan kami dan kami hambamu. Anugerahkanlah kepada kami sikap rendah hati seperti Bunda Maria, sehingga kami mampu menerima dan mewartakan kabar sukacita sejati, yakni Yesus sendiri. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam Renungan Harian ini. Kita akan berjumpa kembali di Renungan Harian berikutnya. Berkah Dalam. Terima kasih atas kebersamaannya di dalam Renungan Harian.